Terima kasih. Terima kasih. Kita cek dulu nih Bapak Ibu semangatnya seperti apa nih sebelum kita menerima materi yang sangat luar biasa dari nala sumber kita hebat. Hadir, siap semangat. Ada Ibu Evi hadir, siap semangat. Bagi Bapak Ibu nih yang sedang menyaksikan di live streaming YouTube juga boleh juga diketikan di kolom komentar ya. Mari kita cek semangatnya dulu sebelum kita memulai diklat pada sore hari ini. Baik, siap semangat 86. Wah, luar biasa ya saat ini. Walaupun ini di diklat pertemuan keempat, tapi semangatnya masih luar biasa sekali, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu untuk diklat pada sore hari ini, izin saya menyampaikan jangan dicoret-coret ya nanti ketika narasumber ingin menyampaikan materinya. Dan bagi Bapak Ibu nih yang sudah bergabung via Zoom, boleh diaktifkan untuk kameranya agar nanti bisa diskusi dengan narasumber kita. Nah, baik sebelum kita memulai kegiatan diklat pada sore hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama sehingga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya Bapak Ibu dapat memambil hikmah dan juga ilmu yang bisa diterapkan dalam instansi Bapak Ibu masing-masing. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, saya tadi sudah mengecek nih semangat Bapak Ibu dan semangat Bapak Ibu baik yang menyaksikan via live YouTube maupun di bergabung di kolom komentar Zoom. Baik, izinkan saya perkenalkan saya Feli Larsati selaku moderator yang akan memandu jalannya acara diklat pada sore hari ini. Tak perlu lama-lama lagi saya akan memperkenalkan nih narasumber kita yang sangat hebat, izinkan saya sartin ya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, ini narasumber kita ini ibu guru cantik ya dari provinsi mana? Nah hayo, tebak. Ada yang bisa menebak atau ada yang sudah kenal dengan beliau belum nih? Kita berkenalan dengan beliau ya. Baik, kita berkenalan dengan beliau melalui CV-nya terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Novi Talia Aplina Sari ST MPD, pendidikan beliau S1 Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, S2 Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Palembang, dan kegiatan beliau Kepala Sekolah SD Negeri tahun 2010 hingga 2019. Instruktur Nasional Kurikulum 2003 hingga 2014, Tutor Universitas Terbuka tahun 2017 hingga sekarang, Subkoordinator Kurikulum SD 2001 hingga sekarang, Widya Prada Ahli Muda 2001 hingga sekarang. Buku yang sudah ditulis beliau, ada Kolaborasi Mewarnai Literasi 2020, ada Profesi Guru di Era Digital 2020, dan ada satu akun Google untuk pembelajaran jarak jauh. Tempat tanggal lahir beliau, Palembang, 2 November 1979. Alamat beliau di Jalan Sir Sarzaini, Palembang. Dan email beliau ada di novipalembang2015.gmail.com Saat ini beliau bertugas di Sekolah SMA Negeri 5 Palembang. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama instruktur hebat kita pada sore hari ini. Halo Ibu Novi. Halo Mbak Feli ya. Wah, ini sangat semangat Ibu. Pesertanya tadi sudah dicek semangatnya, baik dari kolom komentar Zoom maupun kolom komentar live streaming YouTube, ini sudah tidak sabar menantikan materi kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mbak Feli ya. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan untuk Ibu Novi untuk menyampaikan paparan materinya. Terima kasih Mbak Feli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, hebat semuanya yang tergabung dalam Diklat Nasional. Ini yang diadakan oleh Diklat.co, perkenalkan nama saya Novi Talia Pindasari. Mohon maaf Mbak Feli ya, tadi ada beberapa data yang sudah benar, tapi kegiatan dan saya koreksi mungkin ya. Ada kegiatan, itu salah. Mungkin saya, ini juga ya, share screen biodata saya. Baik. Nah, ini adalah kegiatan saya saat ini. Kalau data yang lainnya sudah benar, saya saat ini bertugas sebagai asesor perjabatan, keputian penilai SI guru pekerak, validator, aksi nyata, Microsoft Certified Educator Trainer, guru penggerak Angkatan 1 Kota Palembang, dan beberapa kegiatan lain. Untuk data-data yang lainnya sudah benar semua, ini data saya. Dan ini beberapa penghargaan, dan yang pernah saya ikuti beberapa berkesempatan menjadi finalis. Dan ini adalah bukunya sudah benar tadi. Oke, saya setok set dulu yang ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja ya Mbak Felia ya. Saya izin share screen. Selantar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apakah sudah terlihat Mbak? Sudah Ibu. Baik Bapak Ibu, semuanya tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa ke materi mengenai model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Perkenalkan nama saya Novi Talia Pindasari, STMPD. Saat ini saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 5 Palembang. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada model pembelajaran, saya ingin bersama-sama kita menyamakan persepsi mengenai kenapa sih kurikulum itu berubah. Karena itu sangat penting untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari kita semua. Bapak Ibu, kita sudah mengalami beberapa perkembangan kurikulum di Indonesia. Bapak Ibu bisa cek dari berbagai sumber, salah satunya di sini. Dan saat ini kita, terakhir sebelum kurikulum Merdeka, kita melaksanakan kurikulum 2013. Kenapa hal itu berubah? Kenapa hal itu harus terjadi perubahan kurikulum? Boleh Bapak Ibu buatkan alasannya di kolom chat, silakan. Saya mau baca, kalau sudah ada yang... Kenapa Bapak Ibu kita harus berubah kurikulum itu? Belum ada yang jawab? Boleh Bapak Ibu? Karena zamannya sudah berbeda. Terima kasih Bu Agnisa mengikuti perkembangan zaman. Menyelesaikan karakter zaman. Karakter besar sendiri. Disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena zamannya sudah berbeda. Iya, Bu Nuruliana. Karena ada perubahan zaman dan karakter. Betul sekali. Oke, Bapak Ibu. Guru hebat semuanya. Betul sekali. Karena kurikulum itu tidak mungkin tidak berubah. Zaman sudah berubah. Sehingga pertanyaan yang... Pertanyaan-pertanyaan... Baru saja kurikulum dari kelas. Kok sudah berubah lagi? Hal itu saya harapkan tidak ada... Tercetus dari kita, para guru-guru yang... Tentunya memahami mengapa kurikulum itu harus menyesuaikan zamannya. Dan juga pastinya karakteristik peserta didik saat ini juga berbeda. Sehingga kita tidak bisa tidak menyesuaikan zamannya. Betul sekali, Bapak Ibu. Nah, saat ini kita sedang menjalankan kurikulum merdeka. Dan itu sudah dilaksanakan. Sudah beberapa persen. Dan sudah menunjukkan kemajuannya kalau menurut saya. Sehingga ya... Tetap kita... Apa namanya? Kita dukung ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga saya ingin... Apa? Merefleksi kembali efektivitas dari kurikulum dan arah perubahan kurikulum. Bapak Ibu tentunya sudah pernah membaca. Kita bahas sedikit ya, Bapak Ibu ya. Arah perubahan kurikulum diantaranya struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Jam belajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun. Fokus pada materi esensial. Ini poin pentingnya. Capaian perkembangan tidak diatur per fase. Bukan pertahun memberikan keluasaan bagi guru. Ini sangat penting. Di sinilah saya maknai kata-kata merdeka. Tidak merdeka dalam arti yang dilepas. Begitu saja tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita juga tidak dikekang oleh sebuah peraturan yang mengikat. Sehingga kita bisa menyesuaikan kondisi peserta didik dan kondisi dari sekolah tempat kita mengajar. Kira-kira seperti itu. Nah, keunggulan kurikulum merdeka, Bapak Ibu tentunya sudah pernah membaca. Kita bahas sedikit ya. Lebih sederhana dan mendalam pastinya. Kemudian lebih merdeka bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah. Dan juga lebih relevan dan interaktif menyesuaikan kondisi zaman dan kodrak alam dari peserta didik kita khususnya. Struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya, yaitu 70 persen kita adalah melakukan pembelajaran intrakurikuler. Dan 30 persennya melaksukkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5. Nah, di kurikulum merdeka ini, rangka kurikulumnya, pemerintah menyediakan profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP, perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, proyek profil pelajar Pancasila, itu sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kok ini berbeda ya, kok itu berbeda ya, misalnya. Kalau di buku kenapa seperti ini? Bapak-Ibu, jangan bingung ya, karena satuan pendidikanlah yang menentukan mana sumber-sumber belajar yang pas untuk peserta didik kita. Pemerintah hanya menyediakan profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen selanjutnya, dan selainnya itu diserahkan pada satuan pendidikan atau sekolah. Oke, ini kerangka dasar kurikulum di Capman 56 M2002, yang diperbarui dengan Capman 262 M2002 mengenai struktur kurikulum dari pendidikan dasar hingga menengah. Nah, kemudian Bapak-Ibu, capaian pembelajaran bisa kita lihat di BSKAP 008HKR 2022, dan ada pembaruan di 033. Ini mengenai capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen juga disediakan untuk menjadi panduan kita dalam proses pembelajaran saat ini. Nah, fokus kita hari ini adalah mengenai model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Model-model pembelajaran, saya yakin Bapak-Ibu sudah familiar ya, di antaranya yang sangat terkenal itu Discovery Learning, Inquiry Learning, Problem-Based Learning, dan Project-Based Learning. Bapak-Ibu bisa lihat perbedaan pada sintak atau tahapan pelaksanaannya. Di sini, misalnya Discovery Learning, kita harus memberikan stimulus, kode identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, memverifikasi dan menyimpulkan. Bapak-Ibu bisa baca kalau Inquiry Learning mengamati berbagai fenomena alam, menunjukkan pertanyaan, menunjukkan dugaan, mengumpulkan data, menyimpulkan. Nah, yang paling sering digunakan dalam kurikul Merdeka itu adalah Problem-Based Learning dan Proyek-Based Learning ya, Bapak-Ibu ya. Nah, Problem-Based Learning itu menguruskan masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing, mengembangkan, dan menyajikan hasil karya dan analisis. Sedangkan Proyek-Based Learning berbasis proyek artinya berbeda dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berbeda ya, Bapak-Ibu ya. Kalau Proyek-Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang ada di dalam intrakurikuler. Nah, ada sintaknya, menyiapkan pedugasan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal sebuah proyek, memonitor kegiatan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi kegiatan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, pengembangan modul ajar. Model pembelajaran itu ada di dalam modul ajar, Bapak-Ibu. Nah, modul ajar ini sebenarnya sama dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, namun di dalam kurikulum Merdeka, kita mengenalnya dengan modul ajar yang lebih lengkap. Nah, di dalam modul ajar itu ada informasi umum, identitas penulis. modul kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, kemudian sarana dan prasarana, target peserta diri, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, disinilah masuknya model pembelajaran yang kita gunakan, yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kita, atau di dalam modul ajar yang kita kenal di kurikulum Merdeka ini. Nah, sedangkan komponen intinya ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini masuk pada, masuklah di dalamnya model pembelajaran di kegiatan intinya ya, Bapak-Ibu. Kemudian refleksi serta didik dan pendidik, kemudian ada beberapa lampiran. Nah, di lampiran ini kadang-kadang kita lengkapi dengan media-media pembelajaran dan perangkat ajar lainnya yang melengkapi proses belajar-mengajar kita. Ini adalah komponen minimum pada RPP, dan ini adalah komponen minimum dalam modul ajar. Ini saja perbedaannya ya, hanya lebih lengkap saja Bapak-Ibu modul ajar ini. Ini adalah RPP baru, pekerjaan terhanaannya. Kemudian ini perencanaan pembelajaran, standar proses, bisa baca sendiri di sini, komponen komponennya. Nah, di sini saya salah satu modul ajar saya yang sudah diverifikasi dan dikurasi oleh platform Merdeka Mengajar sehingga bisa diakses di PMM. Saya buat salah satunya adalah hak ilmu kimia atau modul ajar berdiferensi yang ini di sini, masuklah model pembelajaran atau sintak-sintak pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran yang kita lakukan, sebaiknya pembelajaran kita itu berpusat pada murid, Bapak-Ibu. Bagaimana menghadirkan proses pembelajaran berpusat pada murid, tentunya kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kita selanjutnya insya Allah ya, Bapak-Ibu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya akan membuka ruang berdiskusi lebih banyak kepada Bapak-Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Fe. Terima kasih, Mbak. Silakan, Mbak Fe. Terima kasih, Ibu Novi, telah memaparkan materinya. Pasti Bapak-Ibu bertanya-tanya tentang materi lebih detailnya itu seperti apa. Nah, kita akan buka sesi tanya-jawab terlebih dahulu nih, bagi Bapak-Ibu yang menginginkan materinya itu ada hal yang belum saya paham. Ibu ingin dikepas lebih mendalam. Nah, ini akan kita buka sesi tanya-jawab ya, Bapak-Ibu ya. Bagi Bapak-Ibu nih yang ingin bertanya dengan narasumber hebat kita, boleh diaktifkan untuk fitur resenya. Baik, di sini ada Ibu Mardia, ada Ibu Haslinda, ada Bu Nauli. Ibu Mardia nih, boleh Ibu diaktifkan untuk fitur? No, no. Baik, Ibu Mardia dibersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Nopi. Saya ingin minta pencerahannya, Bu. IKM ini kan... Kami kan guru R.A. Bunda. Kira-kira untuk... Mohon maaf Ibu Mardia, suaranya terputus-putus Ibu. Terputus Bunda, ada yang nelpon. Baik, boleh duduk terlebih dahulu Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini Bunda, untuk proyek anak-anak R.A. itu sampai berapa? Kalau SMP kan tujuh, kalau SD tiga. Kalau untuk R.A. untuk anak paut itu sampai... Proyeknya itu sampai berapa, Bu? Tidak dengar suara. Baik, sudah Ibu? Iya, seperti itu. Ibu Nopi, ini dari Ibu Mardiana bertanya untuk R.A. Untuk proyeknya itu ada berapa? Karena tadi ada SD itu disebutkan, ada jumlah sekian. SMP jumlah sekian. Nah, jika di paut, seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Ibu Mardia. Saya buka pedaumannya dulu, saya tidak ingat. Karena pemerintah memberikan pedaumannya. Kalau misalnya saya, fase E, itu satu tahun, maksimum tiga proyek. Tiga proyek, nanti saya bacakan kalau itu sudah ada pedaumannya sendiri. Jadi, pemerintah menyediakan struktur kurikulum berapa jam per tahun, kemudian kita bagi menjadi tiga proyek. Seperti itu, sebentar saya bukakan dulu. Baik. Dari mana, Mbak Mbu Mardia? Baik. Sambil kita menunggu Ibu Novi Talia membuka pedoman, saya akan membuka sesi tanya-jawab lagi nih. Mungkin ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya sambil kita menunggu untuk Ibu Novi. Dipersilahkan kepada nih, boleh diaktifkan untuk kameranya, Bapak-Ibu? Nanti bisa komunikasi secara langsung dengan Ibu Novi. Mbak, saya sudah buka. Nanti saya lupa takutnya. Baik. Saya langsung saja ya. Oke. Bapak-Ibu, silakan perhatikan. Untuk proyek dalam hal ini bukan proyek model pembelajaran ya, Bapak-Ibu ya. Tapi yang ditanyakan Mbak Mardia ini proyek peruatan profil pelajar Pancasila. Jadi 30 persen dari proses pendidikan kita itu adalah P5. Sedangkan 70 persennya adalah intrakurikuler atau pembelajaran seperti biasa. Yang sesuai dengan capai pembelajaran. Oke. Nah, sudah terlihat? Bapak-Ibu sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke. Bapak-Ibu, disinilah pemerintah menyediakan panuat pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi semuanya ada di sini. Mulai dari tema, dimensi, elemen, dan lain sebagainya. Di sini bisa Bapak-Ibu perhatikan. Nah, di sini ya. Langkah-langkah memulai proyek penyakit, desain proyek, mengaksesnya. Oke, sebentar. Sepertinya bukan di sini deh. Langkah-langkah. Oh, sebentar. Bukan. Saya stop share dulu ya. Salah buka saya. Boleh Mbak Fedy lanjutkan yang lain? Saya buka dulu. Saya buka termin kedua nih. Termin kedua saya buka dulu dimana. Baik. Sambil kita menunggu Ibu Novitalia, saya buka termin pertanyaan selanjutnya. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur as-hand-nya, dan juga menyalakan kameranya. Baik, ada Ibu. Baik, ada Ibu Nauli nih. Ibu Nauli. Halo, selamat sore Ibu Nauli. Halo, selamat sore Ibu Nauli. Baik. Kepada Ibu Nauli, dipersilahkan Ibu. Halo Ibu Nauli. Baik, mungkin kita beralih kepada penanyaan selanjutnya. Saya akan memilih Bapak-Ibu yang mengaktifkan. Sudah Mbak, saya sudah ketemu ini Mbak ya. Oh baik. Bisa dilihat ini. Proyek, sebentar saya share screen dulu. Soalnya materinya kan model pembelajaran, tapi tidak apa-apa. Jadi agak lama saya buka. Tidak apa-apa itu. File-nya. Oke, sebentar. Nah, ini di Chapman 262, bisa dilihat di sini. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD ya. Nah, ini tema-temanya sudah disediakan, Bapak-Ibu. Kebetulan saya beberapa kali memberikan pelatihan untuk pembuatan modul ajar untuk P5 di sini. Untuk PAUD ada pilihannya. Di sini ya, pilihan-pilihannya. Kemudian, untuk berapa kalinya. Bisa dibaca di sini juga. Saya cek di bagian apa. Di panduannya ini ya, Bapak-Ibu. Bukan di panduannya apa. Di struktur kurikulumnya. Oke, ini ya Bapak-Ibu. Bisa dilihat di sini. Oke. Di ini, Bapak-Ibu. Misalnya di Chapman 262 2022, saya belum ketemu PAUD. Tapi pemerintah sudah menyiapkan jumlah jam persatuan pendidikan, Bapak-Ibu. Per fasenya. Nah, di sini bisa dibaca. Kalau untuk hafal saya tidak hafal, tapi bisa Bapak-Ibu baca di sini ya. Ini, struktur PAUD, kegiatan intrakurikulernya. Kemudian P5-nya sudah dibawa, penguatkan profil pelajar Pancasila. Alokasinya ini. Bisa dibaca di sini ya, Bapak-Ibu ya. Dengan Bu Mardia. Nanti kalau memang kita membahas mengenai P5, saya akan bahas lebih detail lagi. Baik. Ya, kita membahasnya per materi yang lebih detail lagi. Ini sebuahnya ada di sini. Alokasi waktunya dari intrakurikuler kemudian P5. Bagaimana Bu Mardia? Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Baik, mungkin nanti bisa Panitia share juga untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Nufitalia. Jadi nanti Bapak-Ibu jika ingin mengupas secara lebih detail, nanti bisa melalui materi yang akan Panitia bagikan. Seperti itu ya, Bapak-Ibu? Baik, sepertinya kita bisa beralih kepada penanya selanjutnya. Ibu, ini masih banyak sekali yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ada Ibu Endang ini. Ada Ibu Endang Budiati. Halo, selamat sore Ibu Endang. Halo, selamat sore Ibu Endang. Bisa diaktifkan untuk mikrofonnya Ibu? Halo Ibu Endang. Baik, mungkin kita beralih ya. Mungkin Ibu Endang ini sedang ada kegiatan. Kita beralih kepada penanya yang selanjutnya ya. Penanya selanjutnya bersiap-siap. Kita akan pilih nih. Ada Ibu Ratna. Halo Ibu Ratna. Wah, sepertinya Masya Allah sudah siap sekali ya Ibu ini. Boleh diaktifkan Ibu untuk mikrofonnya Ibu Ratna? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari Bali. Alhamdulillah. Tidak jauh-jauh bertanya terkait dengan materi kita yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan model pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang model pembelajaran, mungkin di dalam kelas, selama 2013 pun kita sering lakukan namanya problem basic learning. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan daripada pembelajaran, tentu kita akan memiliki strategi atau model apa yang cocok. Sebelum itu kan kita harus mengetahui dulu tentang karakteristik anak. Nah, di dalam IKM itu sendiri Sarah belum paham sekali, karena sekali kita belum melaksanakan IKM itu sendiri. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi tentang apa namanya, pengembangan modul ajar atau RPP itu sendiri. Nah, di dalam RPP itu sendiri, apakah kita merancang pembelajaran itu sesuai dengan karakter anak yang ada di dalam kelas itu. Terima kasih itu saja. Terima kasih Ibu Ratna, Ibu Mas Vitalia. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Ratna. Kalau untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita memang berusaha untuk menghadirkan proses pembelajaran berpusat pada murid. Karena itu, di awal pembelajaran atau tahun ajaran, kita sebaiknya melakukan assessment. Assessment diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Kalau kognitif itu, kita lebih pada literasi baca tulis dan literasi numerasi. Nah, di situ kita bisa melakukan secara tekniknya, bisa kita gunakan Google Form dengan soal-soal. Bisa kita ambil dari platform Merdeka Pengajar, ataupun kita modifikasi sendiri. Nah, kalau misalnya untuk anak paut yang masih belum bisa baca tulis, ataupun anak TK, itu bisa kita lakukan assessmentnya itu, misalnya dengan wawancara atau bercerita. Seperti itu. Untuk teknisnya, Bapak Ibu sendiri yang bisa. Nah, kemudian assessment diagnostik non-kognitif. Non-kognitif itu biasanya jarang kita lakukan dulu ya, Bapak Ibu. Tapi sekarang itu sangat penting sekali. Di antaranya kita akan mengetahui profil, minat, dan kesiapan belajar peserta didik. Misalnya begini, hal yang simple saja, Bapak Ibu. Siswa itu misalnya senang musik. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan assessment diagnostik non-kognitif, maka kita terus saja mengajar materi tanpa bisa memaksimalkan potensi-potensi-potensi dan peserta didik itu sendiri. Pada akhirnya, dia belajar mungkin tamat, tapi tidak bahagia ya, Bapak Ibu. Kan kita dalam proses pembelajaran ini, di kurikul merdeka ini, kita mencita-citakan siswa itu belajar secara selamat dan bahagia. Sehingga itulah sangat penting sekali kita melakukan assessment diagnostik non-kognitif. Di antaranya juga, Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah keadaan sosial, keadaan sosial peserta didik. Apakah dia dalam keadaan tertekan di keluarganya, apakah dia dalam keadaan... Itu hal itu sangat penting dari sekedar materi-materi pelajaran saja. Bukan dalam artian materi pelajaran itu tidak penting ya, Bapak Ibu ya. Tapi itu sangat penting sekali kita memperhatikan assessment diagnostik non-kognitif. Karena kita sebagai guru saat ini tidak hanya menjadi sumber utama belajar, Bapak Ibu. Kalau sumber utama belajar, sumber belajar itu banyak sekali saat ini. Makanya saya bilang, kita berbeda karakteristik keserta didik kita dari yang sekarang dengan yang dulu. Kalau mereka ketikan saja misalnya materi apa di internet, itu mungkin tidak pilih saja, seret langsung keluar dari Google. Tapi kenapa mereka harus masih terus sekolah? Tentu banyak hal yang positif yang harus terus di sekolah ya, Bapak Ibu ya. Maksud saya, kita tidak berfokus pada materi saja. Dengan kita memahami dan mengetahui identifikasi assessment diagnostik kognitif dan non-kognitif peserta didik, maka kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian jangan lupa juga kita harus mengidentifikasi atau mengklasifikasikan aset sekolah, Bapak Ibu. Aset sekolah itu banyak, tidak hanya sarana dan prasarana. Tapi nanti kalau misalnya kita ada dalam pelatihan, saya akan berikan contohnya ya, Bapak Ibu ya. Misalnya saja, ada aset apa namanya, biaya memang ada sarana, ada keagamaan, sosial budaya, kemudian sumber daya manusia, politik. Itu semuanya aset, Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan dengan proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, jadi disanalah kita bisa menghadirkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, memilih media pembelajaran yang tepat, yang pas. Kalau misalnya kita melakukan assessment diagnostik non-kognitifnya, kita tahu bahwa peserta didik itu tidak memiliki HP, misalnya kan, jadi ya jangan juga kita memberikan, apa namanya, pembelajaran yang banyak menggunakan HP. Tapi kalau memang kita misalnya melakukan assessment diagnostik non-kognitifnya, ternyata peserta didik kita itu memiliki HP yang dimilikinya sendiri, kenapa tidak kita memaksimalkan sumber belajarnya itu dengan hal-hal yang lebih lagi untuk pemanfaatan IT. Seperti itu kira-kira. Kemudian, Bapak Ibu, di modul ajar itu, kita ada modul pembelajaran. Modul pembelajarannya itu kan memang proses ya, proses pembelajaran. Ada tahapan-tahapannya. Nah, di tahapan-tahapan itulah kita bisa memasukkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada pembelajaran berdiferensiasi proses, produk, dan konten. Seperti itu. Nah, bagaimana proses produk dan konten? Nah, itu mungkin kita bahas kalau mau lebih detail nanti kita akan bahas ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya mau bertanya di sini nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu, Bu Ratna? Masih di mute. Boleh diaktifkan terlebih dahulu, Ibu Ratna? Oke. Mungkin satu menarik sekali apa yang disampaikan. Mungkin saya lebih kepada memilih media ini. Setelah kita mengutip karakteristik anak, ada misalnya IQ-nya anak dalam kelas. Misalnya ini, ada yang lebih pintar, ada yang sedang, kemudian ada yang lemah. Ketika kita memilih media, misalnya kita satu memilih media visual, nih, anak-anak sudah pada senang, misalnya menonton apa, gitu. Nah, kemudian kita sudah tahu untuk kemampuanan sekalipun, dengan media apapun yang kita sajikan, misalnya tetap kita melihat hasil daripada proses itu sendiri, oh, oh, ini loh anak yang IQ-nya lebih tinggi, kemudian sedang, yang rendah. Nah, ke kita-kita-kita memanage anak itu, bagaimana cara kita menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan, sedangkan anak itu memiliki tiga kemampuan. Seperti itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, bisa saya jawab langsung, Mbak Ratna, ya. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu memfasifikasikan anak berdasarkan gaya belajar, visual, kinesthetik, kemudian auditory. Nah, Bapak-Ibu bisa membuat proses pembelajaran berdiferensiasi proses, ataupun konten juga boleh. Misalnya yang saya lakukan di pelajaran kimia, saya kimia. Jadi, saya membuat klasifikasi anak itu berdasarkan kesiapan belajar. Sebenarnya hampir sama dengan pengelompokan pas atas, pas atas, sebuah tengah. Sebenarnya sama, ya, Bapak-Ibu. Nah, tapi saya tidak memberitahukan siswa. Nah, saya buat materinya itu bertahap. Materinya itu bertahap. Jadi, materinya itu bertahap, A, B, C, kemudian saya memberikan materinya itu, materi yang pertama, tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama kita bahas. Kemudian, nanti kan mereka, saya kelompokkan, tapi tidak tahu, siswa tidak tahu bahwa saya kelompokkan. Saya bilang, kalau sudah, fokus ke kalian, ya, fokus ke masing-masing, ke kelompoknya. Tapi tidak banyak kelompoknya itu, hanya dua atau tiga orang. Fokus ke kalian. Siap. Kalau sudah selesai, silahkan kumpul. Kemudian, kalau yang mereka sudah selesai, mereka akan kumpulkan, kita berikan yang kedua. Itu termasuk proses. Proses. Kalau tekniknya itu, terserah Bapak Ibu sendiri. Tapi itu salah satunya proses. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, salah satunya juga, saya membuatkan media atau sumber belajar melalui video, itu bisa mengakomodasi peserta didik yang auditory dengan auditory dan siswa. Kemudian, saya membuatkan proses pembelajaran yang misalnya membuat praktik-praktik seperti itu. Nah, itu untuk siswa yang kinestetik. Seperti itu. Ataupun, kalau konten, kalau konten itu mungkin kalau bahasa, itu lebih mudah kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau konten itu misalnya diidentifikasi awal assessment diagnosis non-kognitifnya, misalnya ada siswa yang senang musik, senang olahraga, misalnya, ataupun senang drama. Nah, misalnya materi kita mengenai teks prosedur, misalnya. Nah, boleh kita buat sumber belajar atau artikelnya itu dengan tiga tema tersebut. Keburat, misalnya, misalnya ada yang bercerita mengenai lagu atau mengenai musik, ada yang bercerita file-nya atau artikelnya mengenai olahraga, ada yang mengenai drama, kemudian sama-sama materinya kan teks prosedur. Nah, itu salah satu differentiated proses seperti itu. Bu Ratna. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih, Bu Novitalia, dan terima kasih kepada Bu Ratna yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Halo, ada Ibu Endang nih. Ibu Endang sudah siap atau belum, Ibu? Halo, Ibu Endang. Baik, jika Ibu belum, kita ke Ibu Remli ya. Kita ke Ibu Remli nih. Masya Allah sudah siap sekali. Ibu Remli. Ibu bisa diaktifkan untuk mikrofonnya Ibu Resmi, Ibu Resmi SPD. Bisa diaktifkan Ibu untuk mikrofonnya. Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Bisa diaktifkan Ibu untuk mikrofonnya. baik, baik, kita tunggu terlebih dahulu. Ibu sedang bersiapan ini, sedang menyediakan pertanyaan. Halo Ibu. Baik, baik siap. Ibu dipersilahkan untuk pertanyaannya. Halo. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada pemateri. Saya ingin menanyakan, dalam menjalankan proyek itu, bagaimana pembagian jamnya? Apakah di luar jam penjualan atau pada saat proses belajar-mengajar? Boleh diulangi sekali lagi, Ibu? Halo, itu dalam proses menjalankan proyek. Apakah itu di luar jam pelajaran atau pada saat pelajaran berlangsung atau bagaimana? Saya belum paham yang proyek-proyek itu. Apakah yang jam pelajaran juga yang lain misalnya dimasukkan satu kali, apa namanya? Satu kali waktu yang dilakukan, diambil jam waktunya? Baik, jadi pertanyaan dari Ibu Resmi ini, apakah proyek itu dilakukan bersamaan, digabung dengan jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Seperti itu, Ibu? Baik, Ibu Novitalia, dipersilakan Ibu, ini Ibu Resmi telah menyambilkan pertanyaannya. Baik, Ibu Resmi, terima kasih Ibu. Jadi Ibu yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu, di kurikulum Merdeka itu 70% kita itu belajar mengenai intrakurikuler, seperti pembelajaran yang kita lakukan di kelas seperti biasa. Walaupun misalnya saya mata pelajaran kimia misalnya, tiga jam mata pelajarannya di kelas 10. Kemudian di kurikulum Merdeka dibagi dua jamnya intrakurikuler, satu jamnya P5, seperti itu. Jadi masuk dalam struktur kurikulum, sehingga P5 itu masuk dalam jam pelajaran. Tapi kalau pengembangannya mau dilakukan setelah jam pelajaran itu tidak apa-apa. Untuk teknisnya, boleh dipilih apakah reguler ataupun blok. Kalau reguler itu artinya masuk misalnya bergantian dengan misalnya dalam satu minggu itu, misalnya di jam terakhir, misalnya dua jam, dua jam, dua jam. Misalnya kita proyek misalnya P5, atau sistem blok. Sistem blok itu dibuatkan misalnya satu bulan atau dua bulan, seperti itu. Tetapi untuk jumlah jamnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah CSR lagi. Ini misalnya saja, ini sudah lengkap sekali dari paut. Ini SD misalnya. Nah SD ini untuk mata pelajarannya sudah ditentukan. Seperti ini, ini untuk intrakurikuler 70 persennya itu intrakurikuler. Dan P5-nya ini adalah 30 persen. Dari total ini, total untuk SD, 900 jam itu adalah intrakurikuler. Dan 252 jam itu P5 totalnya 1.152. Dan ini per fasa, bisa jadi satu fasa itu satu tahun. Fasa itu artinya belum tentu satu tahun. Tapi kalau misalnya fasa E itu dia satu tahun, tergantung ya. Nah ini adalah total jam per fasa. Dari 252 jam ini, kalau misalnya kita punya dua proyek, berarti 252 dibagi dua. Nah itulah per satu proyek kita selesaikan. Untuk menyelesaikan satu proyek, itu bisa reguler, bertahap di setiap minggunya, ataupun kita habiskan satu bulan ataupun dua bulan, yang pasti total jamnya itu harus sesuai dengan perauman ini. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih, Bu Novi. Iya, Mbak. Dan terima kasih, Bu Resmi telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin kita akan buka kembali nih, untuk Bapak-Ibu yang masih bertanya-tanya. Berhubung waktu kita masih panjang ya. Saya akan membuka sesi, nanya jawab lagi. Ada Ibu, ada Ibu, Ibu yang sudah angkat tangan, Ibu Oppo F7 nih, Ibu Oppo F7 nih, sudah semangat sekali. Boleh diaktifkan nih? Namanya Ibu. Karena beliau ini sangat semangat sekali ya, sudah fiturize hand-nya sangat-sangat luar biasa dengan tangan langsung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu Torotor. Bisa dikenalkan, Ibu. Iya, perkenalkan dahulu, nama saya Toriyanti dari Wonogiri. Dan saya mewakili guru PJUK ya. Guru PJUK jarang hadir di sini. Dan saya ada pertanyaan yang mungkin mewakili komunitas kami ya. Ibu unda narasumber, untuk PJUK, kami itu kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran seperti yang tercantum dalam KKM ya. Discovery Learning, Inquiry, proyek basic learning dan proyek itu ya, proyek basic learning, problem basic learning, seperti itu ya. Karena kami banyak prakteknya. Kami masih setia dengan model lama atau metode lama seperti demontrasi, penugasan, latihan, dan sebagainya. Untuk penerapan proyek basis learning ini, kami masih kesulitan. Nah, karena memang itu ya, praktek. Kami lebih banyak ke praktek. Berbeda dengan materi lain, mapel lain, bunda. Nah, untuk itu, apakah kami masih bisa ya, tetap memakai itu? Kami sudah mencoba ya yang terbaru, dengan jigsaw misalnya. Dengan jigsaw itu, sulit sekali. Ya, tercapek, tapi makan waktu yang panjang ya. Model seperti itu, metode seperti itu, seperti itu tuh, memerlukan waktu yang panjang. Sedangkan kami, kadang-kadang harus segera mungkin mencapai, capaian pembelajaran itu. Bagaimana atau ini, bunda? Apakah kami masih diperbolehkan dengan metode atau model yang lama seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Novi Talia nih. Dari Ibu, dari Wonogiri, sangat semangat sekali. Dibersilakan, Ibu Novi. Terima kasih, Ibu Turiyati dari Wonogiri. Salam kenal, Ibu. Ya, salam kenal, Ibu. Buruh kejauhan. Sejarahnya, ceweknya itu luar biasa sekali. Tetap semangat. Ibu, kita tidak terfokus, model pembelajaran itu banyak sekali, Ibu. Jadi, Ibu bahkan bisa sendiri membuat model pembelajaran sendiri. Yang penting, apalagi kalau Ibu buat sendiri, mungkin nanti bisa Ibu ikutkan lomba. Jadi, model pembelajaran itu hanya referensi saja, Bu. Referensi, bukan sesuatu yang harus kita ikuti. Tapi, kita bisa menyesuaikan model pembelajaran sintaksnya. Misalnya, saya ada model pembelajaran yang saya buat sendiri. LD Prestasi namanya. Jadi, dari literasi, diskusi, kemudian presentasi, kemudian saya melakukan demonstrasi kontekstual siswanya, lalu saya berikan yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Jadi, tahapannya itu saya, versi saya sendirikan. Kita dalam proses pembelajaran tentu selalu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses kita sendiri, Bu. Jadi, kalau saya seperti ini, kayaknya kurang, deh. Seperti saya, misalnya. Eh, sepertinya siswa ini kalau tidak presentasi itu tidak memotivasi dia untuk mengembangkan kemampuan apa dua satunya. Untuk berkolaborasi, kemudian untuk berkomunikasi. Eh, saya mau buat. Nah, tidak apa-apa, Bu. Itu model pembelajaran itu kita sendiri sebenarnya yang membuat. Itu hanya salah satu referensi kita saja. Yang dibuat misalnya proyek best learning, kemudian problem best learning. Itu referensi. Kalau Ibu baca di sumber belajar itu, model pembelajaran itu banyak sekali. Yang sesuai saja dengan Ibu. Kan Ibu tahu sendiri yang mana yang terbaik untuk peserta didik Ibu. Tapi yang saya lebih tekankan adalah jangan lupa asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kemudian klasifikasi ases sekolah. Itu dasar kita untuk membuat skenari pembelajaran termasuk di dalamnya adalah model pembelajarannya. Begitu, Bu. Kalaupun memang harus banyak praktek, ya tidak apa-apa. Itu memang karakteristik, karakteristik apa, mata pelajarannya seperti itu, ya tidak apa-apa. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bunda. Mantap. Bisa kami pahami dan bisa kami terima. Pak Ternuun. Ya, selamat-selamat, Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Lanjut ya. Saya akan memilih juga pertanyaan dari kolom komentar YouTube. Jadi, Bapak-Ibu bagi yang ingin bertanya via YouTube, boleh juga langsung diketikan di kolom komentar. Sebelumnya, saya akan memilih terlebih dahulu. Tadi sudah dipilih Ibu-Ibu. Saya beralih ke Bapak. Bapak ini, Bapak ada siapa? Bapak siapa ya? Saya cek dulu. Ada Bapak Wardiana. Halo, Bapak Wardiana. Boleh diaktifkan, Bapak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Dibersilakan, Bapak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mau sedikit bertanya tentang metode pembelajaran atau keseharian dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. Waktu yang diberikan satu jam pelajaran itu sangat cepat sekali. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya metode yang harus kita gunakan mohon pencerahannya kira-kira apa putaran utama ini saya akan ngajar di MI kelas 3. Itu butuh bukan hanya sekedar materi tapi harus ada wujud bendanya. Jadi tidak bisa berupa materi tapi harus dibuktikan dengan benda. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bapak Wardiana. Kepada Ibu Novi, dipersilakan Ibu. model pembelajaran itu lebih ketahapannya Pak ya. Kalau metode itu strategi kita. Iya, Bu. Jadi kalau model pembelajaran itu apa sih rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Silahkan metodenya itu bagaimana? apakah mau cerama, apakah mau metode simulasi, demonstrasi, eksperimen, seperti itu Pak. Jadi kalau metode seperti itu. Kalau untuk model, model pembelajaran itu untuk tahapan-tahapan yang kita lalui. Tahapan-tahapan yang kita lalui. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Selamat Pak Wardiana. Dari mana Pak Wardiana tadi, Pak? Dari Mundu, Kabupaten Cirebon, Bu. Oh, Cirebon. Kelas 3 SD ya, Pak yang aja? Kelas 3 SD. Kelas 3 MI, Bu. Oh, iya. Iya. Semangat ya, Pak ya. Apalagi kalau dasar. Kalau dasar itu benar-benar kita harus menanamkan motivasi intrinsik untuk belajar. Iya, Bu. Betul. Terima kasih, Bu. Atas motivasinya. Iya, Pak. Silahkan Mbak Peli ya. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya nih, tetapi malu atau apa, boleh juga diketikan di kolom komentar Zoom ya, Bapak Ibu. Baik, ini ada Ibu Kanti. Halo, Ibu Kanti. Halo, Ibu Kanti. Halo, Ibu Kanti baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, kepada Bumodator dan kepada Narasumberku Novi. Kami ingin bertanya, karena kami dari PAUT, untuk P5-nya, karena dari PAUT itu mungkin proyeknya jadi satu. Apakah P5-nya itu dibedakan atau dijadikan, karena kita bukan bidang studi ya, karena kita bidang pengembangan. Mungkin kalau proyek, itu pun P5-nya, kalau kan gotong royong gitu ya, seperti itu. Kalau di TK, itu misalnya menyusun balok, membuat rumah, itu kan kerjasama. Juga P5-nya juga masuk. Dibedakan atau jadikan satu. Kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, bisa langsung Mbak Evelia ya. Terima kasih Bu Kanti. Mohon maaf tadi, Bu Kanti dari mana, Bu? Tidak kedengeran. Masih di mirip, Bu. Sudah, Bu. Dari mana, Bu? Kami dari TK, yaitu PAUT, PGRD. Dari daerah mana? Pululawang, Malang. Bu Kanti, P5 itu tidak terkait mata pelajaran, Bu. Jadi, P5 itu, pemerintah memberikan tema-tema yang sudah ditentukan. Bapak Ibu bisa lihat di pedoman yang saya bagikan tadi. Yang saya sudah share tadi. Sedangkan, kalau misalnya intrakurikuler, itu berdasarkan capai pembelajaran. Sehingga berbeda. Jadi, berbeda. Alokasi waktunya berbeda. Kemudian, kalau yang intrakurikuler itu berdasarkan capaian pembelajaran. Kalau yang P5 itu berdasarkan tema yang kita pilih. Beda ya, Bu. Dan semua guru yang mengajar di kurikulum merdeka itu terlibat di proyek P5 itu. Di P5 proyek. Proyek penguatan profit pelajar Pancasila itu. Karena kan 30 persen dari struktur kurikulum itu harus melaksanakan P5. Mereka dinamakan fasilitator. Gitu, Bu. Berarti harus bentuk tim ya, Bu? Iya. Tidak juga harus bentuk. Semua, Bu. Semua yang mengajar di tingkatan tersebut itu harus terlibat. Kan logikanya seperti ini, Bu. Kalau saya misalnya di SMA. Di SMA itu di kurikulum 2013 tiga jam mata pelajaran kimia. Tiga jam di kurikulum. Artinya saya mengajar. Dulu kan berdasarkan KIKD, kan? Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Semuanya saya mengajarkan. Nah, tapi kalau di kurikulum merdeka itu dibagi. Dua jam itu saya mengajar intrakurikuler seperti saya mengajar seperti biasa. Hanya ini kalau di kurikulum merdeka itu berdasarkan capaian pembelajaran. Sedangkan satu jamnya itu saya terlibat di P5. Jadi mau tidak mau kan artinya semua guru yang mengajar di kurikulum merdeka di tingkatan tersebut juga terlibat di P5 di kelas-kelas tersebut. Fasilitator namanya. Kemudian nanti diambil koordinatornya. Mohon maaf ya, Bunda. Mohon maaf. Kalau di TK kami karena terbentur dengan gurunya kami hanya punya tiga guru. Jadi kelompok A1, kelompok B1, satu kepala sekolah. Gitu, Bund. Jadi kami kesulitan dalam membaginya. Tetapi kalau untuk P5-nya itu saya sisipkan di proyek itu, Bund. Gimana, Bund? Karena pembentukan di TK itu juga proyek hanya satu, gitu, Bund. Enggak boleh ya? Harus beda-beda. Kalau itu kan artinya tiga tingkatan ya, Bunda? Tiga tingkat ya? Atau Bu, capaian pembelajarannya? Kalau TKA itu kan ada maksud saya tuh kayak kalau dulu tuh KI-KD-nya gitu, capaian pembelajarannya. Kalau di kurikum merdeka-nya ada capaian pembelajaran untuk kompok A. Beda kan dengan kompok B kan? Beda ya, Bu? Beda. Beda hanya caranya mungkin, Bund. Kalau anak A hanya pengenalan, tetapi kalau B lebih mendalam, gitu, Bund. Tetapi untuk bidang pengembangannya itu sama. Dengan bidang pengembangan, gitu. Kalau kita memberikan suatu proyek, itu ada kalanya kita sama-sama, ada kalanya kita beda. Gitu, Bund. Jadi, misalnya anak-anak membentuk suatu rumah dari balok. Nah, itu kerjasama. Kan? Tetapi kami sisipkan P5-nya ke dalam gotong royongnya. Kami nilai dari segi itu, Bund. Berarti yang saya tanyakan, P5-nya dijadikan satu bulinda atau harus dibedakan? Gitu. Kalau temanya, kalau misalnya begini, Bund. Kalau misalnya kelompok A itu misalnya gurunya satu. Iya. Nah, artinya nggak apa-apa dia fokus ke P5- yang ini aja, dikelompok aja, dan intrakurikulernya dikelompok aja. Kan sudah terbagi 70% dan 30%. Tapi temanya boleh sama. Temanya boleh sama. Oh, gitu. Tapi jangan lupa, Bu, ya. Kalau misalnya di intrakurikuler itu, memang kita ada pencapaian profil pelajar Pancasila. Namun tidak sama dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kalau dalam P5 itu kita ada tahapan-tahapannya. Ada pedomannya. Berarti harus disendirikan ya, Bund. Iya. Kan sudah ada gurunya masing-masing, kan? Betul nggak? Sudah ada gurunya masing-masing. Tapi suatu saat misalnya mau berkolaborasi tidak apa-apa. Seperti itu. Kalaupun misalnya memang dirasa lebih baik untuk berkolaborasi. nggak apa-apa sih kalau menurut saya kalau mau berkolaborasi tergantung tergantung dari teman apa eh gurunya ya gurunya walaupun mau digabungkan. Efektif mungkin ya kalau digabungkan ya. Nggak apa-apa sih, Bund. Tapi disesuaikan dengan tahapannya apa begitu kan. Tahapan itu salah satunya itu kan misalnya tahapan itu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi misalnya begitu kan. Nah di tahapan-tahapan itu ada kegiatan-kegiatannya. kan yang kita yang kita yang kita nilaikan elemen dan sub-elemen dari dimensi dimensi profil pelajar Pancasila. Gitu ya, Bu. Tetapi kita masukkan ke modul ajarnya gimana, Bu? Kalau modul ajar itu kalau modul ajar itu beda, Bu. Kalau modul ajar itu lebih ke intrakurikuler. Dia berdasarkan capaian pembelajaran yang kita pecah menjadi tujuan pembelajaran. Sedangkan kalau untuk P5 itu khusus. P5 itu tidak terkait mata pelajaran. Tapi dia ada tema-temanya yang sudah ditutupkan oleh pemerintah. iya, jadi beda, Bu, ya. Makanya di awal pemaparan saya tadi saya sudah kasih perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Bahwa 70% itu intrakurikuler yang terkait mata pelajaran dan 30% proyek profil pelajar Pancasila yang tidak terkait mata pelajaran namun sudah bisa kita tentukan mana tema-tema yang mau kita ambil. Tapi tetap semangat ya, Bu, ya. Ya, ya. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita buka dua penanyaan terakhir, Ibu. Ini dari via YouTube, dari kolom komentar YouTube. Ada Ibu Talha Keia itu menanyakan jika model pembelajaran tidak relevan dengan kompetensi peserta didik, apakah model pembelajaran tetap dilaksanakan ulang atau bagaimana, Ibu? Seperti itu. Model pembelajaran tidak? Jika model pembelajaran itu tidak relevan dengan kompetensi peserta didik, apakah bisa model pembelajaran itu tetap dilaksanakan atau harus kita ulang dengan model pembelajaran yang lain? Boleh, diulang. Tapi model pembelajaran itu biasanya itu umum ya. Model pembelajaran itu kan yang bisa yang mungkin strategi atau metodenya yang kita sesuaikan. Kalau model pembelajaran itu tahapannya biasanya ya kalau misalnya proyek mungkin tidak sesuai. Misalnya, misalnya saja. Kalau misalnya saya sebagai guru kini ya, misalnya kan mau mengajarkan materi yang banyak sekali hitung-hitungan seperti itu. Perhitungan. nah mungkin agak sulit kalau untuk proyek ya gitu kan untuk proyek proyek best learning. Nah, jadi saya ubah dengan problem best learning atau discovery learning seperti itu. Gak apa-apa sebenarnya. Disesuaikan saja. Baik, Masya Allah luar biasa. Untuk ini pertanyaan terakhir nih supaya untuk Ibu Wilnif Yanti saya guru BK masih bingung cara penerapan model pembelajaran karena guru BK di sini tidak maksud kelas. Jika dilakukan di luar, jam pelajaran tidak bisa karena tempat tinggal berjauhan. Ini mungkin lebih ke bagaimana cara menerapkan proyeknya atau bagaimana cara guru BK itu menerapkan model pembelajarannya karena guru BK itu kan mungkin jam pembelajarannya tidak sebanyak guru mata pelajaran ya Ibu. Mungkin bisa untuk tips and triknya untuk Ibu Wilnif. Mohon maaf mbak tolong diulang lainin baik. Dari Ibu Wilnif, Ibu saya guru BK masih bingung menerapkan model pembelajaran karena guru BK tidak masuk kelas. Jika dilakukan di luar jam pelajaran tidak bisa karena tempat tinggal berjauhan. Jadi Ibu Wilnif ini bingung tentang penerapan model pembelajarannya karena guru BK itu kebanyakan jam pelajarannya itu tidak sebanyak dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu Bu. Oke. Memang kalau guru BK ada yang masuk kelas ada yang tidak masuk kelas. Tapi disesuaikan saja mungkin lebih banyak coaching kepada peserta didik. Bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Teknisnya teknisnya Bapak Ibu sudah paham sendiri menurut saya tapi maksud saya tidak harus menggunakan model pembelajaran yang pada umumnya digunakan oleh guru intrakurrikuler. Disesuaikan saja Bu. Poin pentingnya itu adalah jangan lupa ases men-diagnostik kognitif dan non-kognitif supaya kita bisa menghadirkan pembelajaran dalam bentuk apapun yang berkusat pada murid. Baik Baik Ibu terima kasih kepada Ibu Novitalia terima kasih mempaparkan materinya yang begitu lugas dan juga begitu luar biasa pada sore hari ini semoga apa yang telah dibaparkan oleh Ibu Novitalia ini bisa kita petik dan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Mungkin untuk yang terakhir boleh Ibu Novitalia closing statement bagi Bapak Ibu yang ingin bertemu dengan Ibu Novitalia kembali dan mengupas lebih detail lagi boleh disampaikan untuk closing statement-nya Ibu? Oke Bapak Ibu setelah ini ada ada pelatihan yang dibuka untuk kita mengenal model-model pembelajaran dalam juridik merdeka dan poin pentingnya adalah menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dan itu sangat penting sekali supaya proses pembelajaran kita lakukan itu benar-benar berpusat pada murid dan bisa memotivasi intrisik peserta diri kita agar selamat dan bahagia baik luar biasa jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung atau bertemu lagi mengupas secara lebih detail dengan Ibu Novi nanti akan saya bagikan untuk informasinya baik sebelum kita tutup mari kita ambil dokumentasi terlebih dahulu Ibu dipersiapkan untuk Bapak Ibu yang belum membuka kameranya boleh dibuka dulu untuk kameranya kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu untuk dekat saat sore hari ini baik akan saya pandui Bapak Ibu untuk slide pertama satu dua untuk slide kedua satu dua untuk slide ketiga satu dua untuk slide yang keempat satu dua dan untuk slide yang terakhir satu dua baik terima kasih Ibu kepada Ibu diperkenankan jika memang ada kegiatan yang lainnya boleh untuk meninggalkan room zoom ini jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu ada terima kasih Ibu selamat ya Mbak sampai jumpa Bapak Ibu terima kasih ya semoga bermanfaat selamat selamat sore selamat sore baik Bapak Ibu Bapak Ibu yang masih bergabung dengan live live di Youtube kita maupun Bapak Ibu yang sedang bergabung di zoom akan saya bagikan informasi terkait fasilitas diklat dan juga kuis yang telah Bapak Ibu ikuti ya Bapak Ibu saya izin share screen terlebih dahulu sudah sudah muncul Bapak Ibu baik untuk selanjutnya nih bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hadiah kami ada kuis ya yuk kita kuis Dekat Nasional 40JP persiapan guru menyambut semester baru tahun ajaran 2023 untuk konten-tentuannya mengikuti seluruh rangkaian kecara dan acara kedua subscribe channel Dekat.co tiga follow IG Dekat.co empat peserta akan mendapatkan e-course dan kelima pemenang akan diumumkan pada pertemuan hari ini ya sayangnya baik untuk teknis kuisnya yang pertama peserta mengakses kuis di Instagram Dekat.co yang kedua peserta menjawab kuis melalui kolom komentar yang ketiga peserta mentak atau mengajak tiga rekan pendidik lainnya yang keempat peserta dengan jumlah like jawaban paling banyak berhak mendapatkan hadiah untuk yang kelima pemenang kuis akan diinformasikan pada IG kami ya Bapak Ibu ya baik ini nanti akan mendapatkan doorpress e-course nanti akan mendapatkan e-course yang nanti bisa diakses selamanya baik untuk kuis sesi empat nih kuis pada hari ini untuk klunya seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum boleh disusun kata di bawah ini ya sayangnya ada sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala pasitas yang terkait digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar nah seperti apa ya ini bisa disusun ya Bapak Ibu ya setelah nanti Bapak Ibu telah mengetahui jawabannya bisa langsung nanti diketikan di kolom komentar via Instagram kami baik selanjutnya saya akan umumkan bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti kuis sesi pertama dan kuis sesi ketiga ya untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kuis sesi ketiga kemarin untuk pemenangnya saya akan bacakan untuk pemenang kuis sesi ketiga baik inilah pemenang kuis sesi ketiga ya Bapak Ibu pemenang kuis sesi ketiga ada yang pertama Ibu Weli Puspa selamat ya Ibu untuk Ibu Yopi underscore Yeka ada Ibu Neif Cha ada Bapak double underscore O-L-S-H ada Ibu Farida dot ida dot 1 kosong 2 97 ada Ibu Nandiah Sutri ada Ibu Listia dot trini dot 10 ada Ibu Sri Dharma Silviani ada Ibu Mundiroh 1 dan yang terakhir ada Berheni underscore Maria underscore Perang Inangin bagi Bapak Ibu yang berhasil memenangkan kuis pada sesi ketiga dipersilakan untuk menghubungi admin kami di 085 04 077 532 nanti akan mendapatkan spesial hadinya bagi Bapak Ibu yang belum menang boleh siapa yang ingin menang masih terbuka untuk kesempatannya Bapak Ibu ini tinggal komen saja di Instagram kita ikuti ketentuannya dan Bapak Ibu bisa mendapatkan e-course yang bisa diakses selamanya luar biasa ya Bapak Ibu jangan sampai terlewat karena kesempatan masih terbuka sangat-sangat terbuka baik ini ya Bapak Ibu izin menyampaikan fakta menarik modul ajar bisa dibuat dengan mudah bagi Bapak Ibu yang masih mengalami kendala dalam pembuatan modul ajar ataupun pengelementasian projek best learning nanti akan kita pandu siapa yang ingin tahu caranya nih boleh diketikan di kolom komentar dulu siapa yang ingin membuat modul ajar dengan mudah nih bisa diketikan di kolom komentar oke model pembelajaran model pembelajaran ini ya Bapak Ibu ya ini kita bisa ternyata tuh kita bisa membuat modul ajar dengan mudah masih dibuka kesempatan untuk bergabung pada Diklat 35 JP implementasi projek best learning dengan strategi asik apa ini asik asik itu adalah adaptif stimulatif inovatif dan juga kolaboratif dibuka nanti pada tanggal 27 hingga 30 Januari 2023 ya ini 2023 untuk jamnya nanti untuk sesi yang zoom itu di pukul setengah 4 waktu Indonesia Barat tapi nanti yang untuk via telegram di setengah 8 kita mulai baik Anda akan mendapatkan materi lengkap mengenai projek best learning merancang modul ajar dan akan kita kumpas bersama pembelajaran berdiferensiasi jadi Bapak Ibu ini yang masih bertanya-tanya tentang pembelajaran berdiferensi atau ingin mengupas atau merancang modul ajar bisa bergabung dengan Diklat kita di 35JP yang nantinya akan bertemu kembali dengan Ibu Novitalia full support instruktur nah seperti ini Diklat 35JP implementasi projek best learning dengan strategi asik adaptif stimulatif inovatif kolaboratif dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk pelaksanaan 27 Januari hingga 30 Januari 2023 untuk pelaksanaan yang setengah 4 itu nanti via Zoom dan yang setengah 8 via Telegram seperti itu ya Bapak Ibu ya dipandu oleh instruktur hebat kita yaitu Ibu Novitalia Aplinda Sari SPD MPD nanti Bapak Ibu akan mengupas secara lebih jelas dan detail untuk fasilitasnya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat bernama 35 JP dan berbarcode ya sertifikatnya nanti akan berbarcode undangan dan daftar hadir materi pelatihan berupa PDF PPT dan juga video contoh laporan pengembangan diri Zoom meeting dan Telegram full support dari tim dan juga instruktur kami untuk materinya yang akan dikupas yaitu memahami PJBL dan pembelajaran berdiferensi strategi asik dalam pembelajaran berdiferensiasi merancang modul ajar dan praktek pembelajaran jadi nanti akan dikumpas secara lebih detail di diklat 35 JP untuk bonusnya Bapak Ibu akan mendapatkan bonus e-book strategi implementasi project best learning dalam pembelajaran berdiferensiasi ada kumpulan RPP terbaru nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu aplikasi IKM pun akan juga kita berikan sebagai bonus ya untuk harganya dari harga 149 ribu Bapak Ibu cukup membayar 79 ribu aja 79 ribu aja Bapak Ibu telah akan mengupas secara lebih mendatau pembelajaran berdiferensi modul ajar dan juga masih banyak lagi kami buka untuk 50 pendaftar tercepat hanya untuk 50 pendaftar tercepat dari harga 149 jadi 79 ribu aja udah mendapatkan berbagai fasilitas dan pastinya akan menguntas modul ajar pembelajaran berdiferensiasi dan juga masih banyak lagi jadi jangan sampai terlewat karena ini ketika saya share ini langsung chat saya sudah dibanjir ya jangan sampai Bapak Ibu itu kelewatan atau habis untuk kuotanya karena ini hanya untuk 50 pendaftar tercepat saja ya siapa mau cepat siapa cepat dia dapat karena ini kan terbatas hanya untuk 50 pendaftar saja jadi Bapak Ibu yang mau langsung saja hemat 70 ribu hemat 70 ribu Bapak Ibu sudah mendapatkan materi yang sangat lengkap merancang modul aja pembelajaran berdiferensi dan masih banyak lagi jadi jangan sampai tertinggal langsung saja hubungi admin kita ya hubungi admin kita di 085173 097838 nanti akan otomatis dibantu nanti akan otomatis dibantu Bapak Ibu sudah hemat 70 ribu Bapak Ibu sudah mendapatkan bonus yang banyak sekali dan pastinya untuk materinya ini sangat lengkap mengupas modul ajar merancang modul ajar dan pastinya membahas tentang project based learning jadi nanti akan kita kumpas secara lebih lengkap dan lebih mendalam baik mungkin nanti bisa di share di grup masing-masing akan kita bagikan bagi Bapak Ibu yang memang berminat ikut di Diklat 35JP implementasi project based learning merancang modul ajar dan juga pembelajaran berdiferensiasi nanti bisa langsung menghubungi admin kita baik Bapak Ibu sekian nih Diklat pertemuan pada keempat terima kasih untuk semangatnya dan sampai jumpa pada Diklat-Diklat nasional yang lainnya terima kasih Bapak Ibu salam dari kami bila ada kekurangannya kami mohon maaf wabillahi tofibu hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati